jumpa lagi dengan saya emir widya di emir widya channel salam sound profesional Indonesia saya ada permintaan dari pemirsa yang ingin melihat bagaimana routing untuk menggunakan soundcard murah kebetulan saya ada beli lagi ini Ugreen ini hilang melulu ini sebentar aja pasti udah ada yang beli lagi punya saya punya Ari terus-terusan dijual nggak pernah ada yang awet hanya saja kalau kita mau pakai soundcard murah seperti ini kita harus pakai mixer mohon maaf ini mixernya saya cuma ada ini ada lagi yang gede X32 saya ke ada mixer analog harus beli lagi mixer analog ada duitnya nggak ada sekarang Oke Ugreen ini dia punya dua output RCA seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya ya ini dua dua RCA sayangnya pakai satu saja cukup karena kan pink noise itu nanti mono saja kemudian tidur Luri jangan bergerak dulu ini belum ini microphone inputnya dia menyebutnya microphone input dan menurut spesifikasinya karena mono ternyata ini stereo jadi saya ambil pakai dua kabel disini kalau nanti pakai mixer analog itu nanti bisa dari aux 1 dan aux 2 kenapa harus pakai aux supaya saya tidak memasukkan suara apa yang saya keluarkan lewat master karena kalau ini masuk kembali ke dalam nanti akhirnya jadi feedback karena disana ada microphone ukur kita ngukur kemudian dia masuk lagi ke dalam komputer oleh komputer suara ini juga dikeluarkan lagi bersama-sama dengan suara daripada pink noise disana baik saya memperlihatkan sesuatu dulu oh iya ini di mute saja kalau pemirsa perhatikan disini bar saya matikan aja dulu ini supaya enggak mengganggu Hai ah pengukuran pengukuran saya matikan ya sana nah pemirsa perhatikan yang biru itu adalah referensi daripada pink noise nanti sambil saya jelaskan jalurnya disana ya ya itu sudah kelihatan yang biru itu flat sound card ini flat tidak Ayo kita lihat di layar disini Hai kalau kita lihat di layar disini saya ada koreksi sedikit Hai ya ini kalau saya Bypass Hai ya saya Bypass kelihatan disini berubah jadi abu ya A pemirsa bisa lihat itu agak turun sedikit di suara rendah ini bisa diabaikan kecuali kita ngukur subwoofer ya suara rendahnya agak-agak turun sedikit perhatikan bagian-bagian yang lain suara rendahnya turun ya ini kalau kalau Bypassnya saya angkat pemirsa bisa lihat di sana kembali lagi nah bagian rendah naik jadi saya agak koreksi sedikit di sana ya pemirsa nanti boleh koreksi boleh tidak karena itu tidak masalah kecuali kita ngukur subwoofer dan mau maksa subwoofernya untuk suaranya bisa rendah baik Ayo kita kembali ke sini saya akan perlihatkan jalurnya Hai supaya ping noise nya tidak mengganggu saya akan perlihatkan jalurnya Hai se-microphone itu yang ini ya kalau disini kebetulan nih channel 9 kemudian ini adalah referensinya saya masukkan di channel 10 channel 10 kalau pemirsa perhatikan channel 9 ini microphone tidak saya buka kembali lagi kalau ini saya buka ini masuk ke sana ini akan keluar lagi dan itu yang akan menjadi feedback ya jadi ini tidak saya buka yang saya buka hanya ping noise jadi kalau dengar suara itu itu dari sini kalau ini saya tutup mati di Hai pemirsa bisa perhatikan ini di sini adalah yang ini adalah kalau kita ini master aux nya master aux nya ini microphone ukur ini adalah referensinya jadi itu yang kembali lewat dua kabel ini jadi ini 9 dan 10 ini 9 ya kalau disini ini ini 9 ini 10 begitu tuh sudah bisa pemirsa lihat di sini ya ini sebentar Oh ini di salah salah sementara ini di masternya harusnya harusnya di sini jadi ini yang 9 saya buka di bus 1 atau aux satunya kemudian ini yang nomor 10 saya buka di bus nomor 2 atau aux 2 nya demikian pula dengan terus jangan diangkat dulu ya tadi ini berarti ini bass 1 ini bass 2 gitu jadi inilah yang kembali ke komputer kalau ada pemirsa yang bertanya kalau ini saya pakai rekaman ada noise nya nggak ada sedikit nanti kalau ini saya matikan coba kita lihat di sana di layar nah itulah noise daripada alat ini mungkin noise mic noise pada alat daripada kabel ini pun juga bisa tapi yang jelas ini kita sudah matikan semua masih ada itu sedikit oke Hai saya kemudian saya mau perlihatkan setting daripada jangan pemirsa lupa di sini masih ada kalau saya klik kanan ini bisa di itu enggak Rik zoom bisa ya Nah ini ada playback device Hai kalau mau lihat ini saya geser sini ajalah biar kelihatan ini properties nya kalau kita buka Hai ini tadi sudah saya set Oh belum komputernya mati ini bisa kita set ke 24 bit tapi ini kan hanya output soundcard Nah itu dia bilang enggak sanggup Hai ke sini mati ya jadi kalau buat Smart Life cukup hanya di Hai 4800 saja ini paling besar Hai Oke ya Nah sudah dia menyala lagi jadi saya tidak set dia di 96 walaupun dia bisa 96 kalau mau bisa di set 96 bisa sebetulnya kita ganti lagi di sini di device di sini advance nah ini 96 Oh sudah di konsontreng tapi dia enggak mau barusan Hai dia enggak mau barusan ya sudah kita biarkan sejah Hai ya rekodnya juga nanti di 24 24 bit 4800 sudah cukup Oke sekarang saya buka di sana jadi kita sudah yakin ini akan sudah flat jalurnya kita sudah tahu tadi yang pemirsa jangan bingung-bingung lagi ini Hai saya akan pergunakan untuk mengukur itu di sana ada vera 10 Hai ada vera 10 saya gedein lagi dulu sedikit hai 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 nah ini pasannya saya keluarkan Hai ini saya tekan sejak auto disini hai 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 ya saya simpan aja di yang abu-abu lagi warna hijau ini ada demikian pemirsa saya sudah dapat fasa daripada speaker vera 10 yang ada di sana jadi Hai perkara akurat atau tidak kembali lagi kepada kita yang mengukur kepada peralatan yang kita pakai Hai Oh ya Mike yang disana itu bukan maik mahal itu yang hitam itu adalah presonus Hai saya lupa sih itu tipenya apa presonus pokoknya ini bukan maik mahal sekelas ECM 8000 jadi pemirsa bisa lihat Nah kalau itu bergerak itu karena ada angin bisa lihat bahwa ini kita bisa pakai dan ini tidak bermasalah dengan soundcard begini yang murah karena ini hanya menggantikan soundcard komputer satu lagi yang saya lupa ri kita lupa kasih lihat bahwa ini pakai USB extender saya matikan saja ini pakai USB extender komputernya ada di sana dan kabel ini sepanjang 20 meter ini 20 meter ya ada gulungannya di sana baik pemirsa terima kasih harapan saya pemirsa bisa melihat bahwa ini tidak dengan routingnya bagaimana dengan alat yang tidak mahal walaupun saya sudah beberapa kali sebetulnya menyinggung ini namun ada yang tetap bertanya routingnya bagaimana hari ini saya sudah jelaskan routingnya jadi tinggal lihat video ini berulang kali kalau nggak hafal kamu juga ri kamu juga sering pusing hahaha baik terima kasih pemirsa salam sound profesional Indonesia sampai jumpa kembali nih nih